Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Aqsa dikenal juga dengan nama Baitul Maqdis. Situ suci bagi umat Islam yang terletak di dalam kompleks Haram Al-Sharif atau Temple Mount di Yerusalem ini memiliki sejarah panjang dan dinamis. Masjid Al-Aqsa dimangun di atas lahan berbentuk persegi dengan luas sekitar 144.000 meter persegi. Kawasan ini mampu menampung sekitar 400.000 jamaah sedangkan bangunan masjid berukuran panjang 83 meter, lebar 56 meter, dan mampu menampung 5.000 jamaah. Sejarah Masjid Al-Aqsa tidak lepas dari kenyataan bahwa masjid ini menjadi tempat perebutan dua negara, Israel dan Palestina. Disinilah banyak peristiwa bersejarah bagi umat Islam terjadi. Abu Zer pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Wahai Rasulullah, Masjid manakah yang pertama kali didirikan? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Lalu Abu Zer bertanya lagi, Kemudian setelah itu masjid apa? Beliau menjawab, Masjid Baitul Maqdis. Abu Zer bertanya lagi, Berapa tahunkah keduanya berselang? Beliau menjawab, 40 tahun. Sebagaimana tercantum dalam hadis, Masjid Al-Aqsa merupakan masjid yang sudah berdiri sejak lama, bahkan sebelum adanya kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebagian kalangan meyakini bahwa berdasarkan persetujuan mayoritas ulama, Nabi pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam, berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Sekitar tahun 2000 sebelum masehi, Nabi Ibrahim alaihissalam merenovasi dan meningkatkan bangunan Masjid Al-Aqsa. Belakangan diketahui, Nabi Yaakub alaihissalam juga melakukan perbaikan pada bangunan Masjid Al-Aqsa. Setelah sekian lama, Masjid ini dibangun kembali oleh ayah dan anak yang sangat mulia. Mereka adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan seni bertuhan yang ditulis oleh Bambang Saputra. Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Masjid Al-Aqsa lebih besar, luas dan indah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru bin As, beliau bersabda, Ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Bayitul Maqdis, dalam riwayat lain disebutkan membangun Masjid Bayitul Maqdis, maka ia meminta tiga perkara kepada Allah s.w.t. yaitu, keputusan hukum yang sejalan berdasarkan keputusan Allah, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki seseorang sesudahnya, dan agar Masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selain sholat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama Allah diberikan kepada Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiganya, hadis riwayat Ahmad, An-Rasai, dan Ibnu Majah. Menurut penjelas ahli sejarah, sekitar abad ke-6 sebelum Masjid, Masjid al-Aqsa Yerusalem diserang oleh Nebuchadnezzar dari Walilomya. Hal ini menghalangi ban Israel untuk memperoleh tanah suci. Nautusan tahun telah berlalu, semakin dekat saatnya Nabi Isa alaih salam dilahirkan ke dunia. Rajah Herodus datang ke Yerusalem untuk membangun kembali Masjid al-Aqsa yang megah, sesuai rencana Nabi Sulaiman alaih salam. Bertahun-tahun kemudian, situs suci itu kembali dihancurkan oleh Kaisar Romaui Titus. Peristiwa ini konon terjadi pada tahun 70 Masehi, ketika beliau berangkat ke Palestina untuk menghukum kaum Yahudi. Masjid al-Aqsa dihancurkan kemudian dijadikan ladang oleh Raja Titus yang dipelihara oleh Ibn Khawdi. Pada akhirnya, Bayitul Maqdis hampir tidak ada lagi dan ditinggalkan keberadaannya. Baru setelah Bayitul Maqdis berhasil dikuasai umat Islam pada masa kekholipahan Umar bin Khobo, umat Islam berdegas membangun kembali Masjid al-Aqsa. Pembangunannya kemudian dilanjutkan pada masa kholipah Bani Umayyah Abdul Malik dan diselesaikan oleh putranya Al-Walid pada tahun 705 Masehi. Pada tahun-tahun berikutnya, Masjid al-Aqsa terus mengalami renovasi, perbaikan, dan penambahan akibat dempat dan perang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung kami dalam menyebarkan pengetahuan tentang Islam. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!